Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk mengetahui penyebab terbakarnya kapal Zahro Express, meski demikian dugaan awal kebakaran karena korsleting listrik. Pihak KNKT menduga kebakaran kapal wisata Zahro Express berasal dari korsleting arus listrik yang bersumber di aki kapal, meski demikian pihak kepolisian masih terus menyelidiki kepastiannya. Untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran, pihak KNKT membutuhkan waktu selama 2 hingga 3 bulan. Pihak KNKT masih dalam proses mengumpulkan data. Setelah itu akan dilakukan evaluasi terkait dengan kondisi kelayakan kapal sebelum berlayar. Kapal wisata Zahro Express terbakar di perairan Jakarta, tepatnya 1 mil arah barat dari Dermaga, Muarangke pada pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!